selamat malam para sahabat dan bagaimana tentang pameran ini Pak Glebun Alhamdulillah berjalan dengan lancar terus berapa banyaknya pohon Pak Glebun banyaknya pohon sekitar 600an sekitar 600an berarti itu termasuk sukses ya padahal ini pertama kalinya Alhamdulillah sukses mudah-mudahan harapan kami ke depan bisa untuk yang kedua kali ya itu harus mudah-mudahan karena Pak Glebun ini kan setiap ada event selalu ikut partisipasi dan siapa lagi kalau bukan Sambian iya kan karena jam terbangnya Sambian sudah banyak yang ngerti untuk pembonsai yang di Madura terus sampai ke Jawa Bali bahkan Sambian sudah mulai dikenal sama para pembonsai iya memang niatan saya pertama memang cari teman iya saudara terus begitu Sambian mengadakan event pasti yang ikut luar biasa Pak Glebun alhamdulillah terjawab sekarang ya alhamdulillah dengan banyaknya pohon 600 itu luar biasa Pak Glebun karena biasanya kalau tidak sukses itu rata-rata 300 ke bawah ya iya iya tapi ini padahal tempatnya agak jauh dari kota ya jauh 19 km dari kota berarti perjalanan sekitar berapa jam Pak Glebun dari kota sekitar 45 menit dari kota 45 menit bayangkan Pak Glebun dari Bangkalan Sampang Pemekasan kalau acaranya Sambian dengan banyaknya peserta segitu kan sukses Pak Glebun iya alhamdulillah iya teman-teman dari Bangkalan juga banyak iya dari Pemekasan Pemekasan terus ada yang dari Bali, Surabaya kan karena Sambian kan setiap ada event partisipasi 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 intinya cari teman terus kalau Sambian punya gawe alhamdulillah sukses dengan pohon-pohon yang berkelas Pak Glebun yang tidak disangka-sangka iya disini seperti sisir kelas sisir iya kelas sisir soalnya disini kayaknya ada-ada yang punya sisir iya alhamdulillah sampai 48 iya 48 sampai Sambian kemarin kayaknya buka stand lagi ya iya karena karena saking banyaknya peserta ya yang apa Mami sama semuanya iya masih 1-2 pohon Situ dan Mami siapa tahu dengan adanya pameran berlanjut adakan kelas Mami Situ terus masyarakat itu berlomba-lomba untuk membuat Mami dan Situ terus tambah banyak lagi iya kan daripada di Jawa di Jawa sekarang kan kalau program bonsai Situ dan Mami luar biasa sampai hektaran masa kita tidak mau kayaknya semoga semoga saja iya pelaksanaan kontes ini akan berlanjut iya berlanjut iya pembelajaran bagi para pemburu iya pemburu dan Alhamdulillah sudah terbukti otomatis akan berdampak ke masyarakat ini apalagi Sambian seorang putinggi wakilipun iya kan terus untuk edukasinya kalau ada acara iya kan pasti Sambian menyampaikan iya kan dan untuk selanjutnya siapa tahu Sambian membuka kelas sekolah terus budidaya yang benar untuk pohon sangcang apa gitu iya bisa saja yang penting Rato Ebu yang mensyupport saya kalau Rato Ebu siap kapan aja kalau Pak Glebun intinya itu kata Sambian tujuannya selatu rame cari teman kalau semakin banyak teman insya Allah dimudahkan rejekinya Pak Glebun iya kan Pak Glebun dan semoga untuk tahun berikutnya atau tidak nyampe satu tahun lagi Sambian akan mengadakan kelas entah jemur bonsai entah apa gitu jangan lupa infoin siap insya Allah dari Rato Ebu siap partisipasi siap mas ya oke semoga review ini bermanfaat dan Pak Glebun rejekinya tambah rancar sehat selalu dan tambah sukses jaya ya kan apalagi untuk pemilihan dua periode kades tiga sudah tiga 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 siapa tahu tiga periode atau keluarganya Pak Glebun ya siapa tahu amin itu dan semoga ini bermanfaat Pak Glebun ya oke assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bermanfaatullahi wabarakatuh